Intro Atlet Kalimantan Selatan mewakili Indonesia di Ajang ASEAN Paragames 2022 di Solo, Jawa Tengah pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2022. Stadion Manahan Solo dijadikan sebagai tempat upacara pembukaan sekaligus digunakan sebagai arena pertandingan cabang olahraga atletik dalam pesta olahraga disabilitas ini. Dalam pesta ini, atlet di Fabel Kalimantan Selatan Warmbia sukses menorehkan prestasi tertinggi dan berhasil meraih medali emas. Atlet Kalimantan Selatan mewakili Indonesia di Ajang ASEAN Paragames 2022 di Solo, Jawa Tengah pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2022. Stadion Manahan Solo dijadikan sebagai tempat upacara pembukaan sekaligus digunakan sebagai arena pertandingan cabang olahraga atletik dalam pesta olahraga disabilitas ini. Dalam pesta ini, atlet di Fabel Kalimantan Selatan Warmbia sukses menorehkan prestasi tertinggi, berhasil meraih medali emas. Warmbia yang turun di cabang atletik nomor lempar lembing klasifikasi Tunadaksa F42 berhasil melakukan lemparan lembing terjauh 23,86 meter mengungguli peserta dari negara lainnya. Nilai ini menjadi yang tertinggi dibandingkan peserta lainnya dari negara lain khususnya pelempar asal Vietnam yang merupakan lawan terberat. Warmiah Wahidakuni usia pertandingan merasa bersyukur atas capaian terbaiknya dan mengucapkan terima kasih atas dukungan setelah doa keluarga serta warga di Banua. Berkat dukungan kalian semua, pokoknya dukungan keluarga, berkat dukungan dari teman-teman semuanya, pelatih semuanya juga tadi memberi semangat yang luar biasa. Nah, Mbak Mea tadi lemparannya itu berapa jauh? 23,86 meter. Sebelumnya memang lemparan segitu atau bagaimana? Nggak sebenarnya, kalau latihan cuma 21, 19, gitu. Apa yang membuat lebih percaya diri dan mampu melempar lebih jauh? Semangat barangkali ya. Semangat sama suasana pertandingan dan latihan kan berbeda. Semangat pertandingan itu lebih greget, lebih semangatnya lebih tinggi. Nah, Mbak Mea kan bisa dibilang nih, atlet kawakan yang tentu kan sudah punya pengalaman. Ini melawan dengan atlet-atlet yang lebih muda gimana? Sebenarnya kalau mereka yang muda-muda itu juga atlet-atlet lama juga, seangkatan juga sebenarnya. Cuma satu aja yang baru. Yang lainnya sih sering ketemu di event-event yang sebelumnya. Nah, medali emas ini dipersembahkan untuk siapa? Untuk Indonesia, untuk Karsel, untuk semuanya. Dalam pertandingan rakyat medali di ajang prestisius tingkat Asia Tenggara ini, didapat pula oleh atlet Kalimantan Selatan lainnya di antaranya, Sriwati Kamaria, mendapat perak di nomor tolak peluru. Ansari, medali perunggu di nomor lempar cakram, Wan Ahmad Pauji, mendapatkan perak di lempar cakram. Sedangkan dari Cabang Renang, disumbangkan oleh Nor Aibah, mendapatkan dua perak yaitu Gaya Bebas, Wan Dada, serta Surian, Salah satu perak, Wan satu perunggu.